Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol sama penjual es sincau hijau Yang posisinya di peramatan dalam ya Nah disini saya ingin ngobrol-ngobrol sama emasnya Ini posisinya dekat sama warung yang kemarin, warung LA Yang saya kemarin ngobrol-ngobrol sama emasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Dengan mas siapa? Saya mas Anto Cincau Hijau Mas Anto Cincau Hijau Mas ini jualannya dimana? Saya jualannya mangkalnya di peramatan dalam jembatan panjang Jembatannya yang dekat jembatan ya? Iya jembatan kayu panjang Harus bilang jembatan panjang Dari jam berapa mas? Biasanya sih setengah sebelas atau jam sebelas Sampai jam berapa? Sampai mendekati maghrib lah Mendekati maghrib ya? Jauh-jauh dari maghrib berarti? Iya Wah mas ini kalau hari liburnya kapan? Saya liburnya kalau hujan aja Kalau hujan? Kalau hujan libur Kalau panas jualan Tapi kalau sudah dibuat nih misalnya sudah dibuat kayak mana? Kalau sudah dibuat tetap jualan Tetap jualan ya? Oh gitu Lama gak sih buatnya nih mas? Kalau untuk proses pembuatannya gak lama Kaling satu atau dua jam sudah selesai Satu atau dua jam selesai ya? Sudah selesai Sudah padahal jadi langsung ya? Sudah Sudah Karena kita memang bahannya dari daun asli Daun asli? Daun asli Jadi tidak ada campuran Jadi yang diambil adalah sari-sari daunnya Sari daunnya? Oh gitu Makanya namanya cincang hijau segar alami Oh iya gitu Mas ini buat sendiri apa? Sama mbaknya atau sama siapa mas? Untuk cincangnya saya bikin sendiri Buat sendiri ya? Kira-kira nih kalau boleh tahu Bikinnya itu berapa kilo? Iya maksimal satu kilo lah Maksimal satu kilo? Iya maksimal satu kilo Kalau puasa bisa lebih Bisa lebih? Puasa itu waktu jualannya sebentar Karena habis asar Tapi habisnya paling banyak Iya Oh gitu? Barokahnya Ramadan Barokahnya Ramadan mas ya? Sudah sampai dua jam habis ya? Alhamdulillah Kalau puasa Alhamdulillah cepat habis Mas kenapa jual cincang hijau nih? Nah Asal-masalnya nih Gimana ya? Awalnya Saya jualan cincang hijau itu Karena memang Dulu Saya jualan Pop Ice dulunya Dulu Pop Ice Jualan jualan Pop Ice Pop Ice blender itu Iya Kemudian Setelah itu Pengen coba Lihat temen jualan cincang hijau Iya Kemudian Pengen buka cincang hijau sendiri Alhamdulillah Dekat rumah Dan mulai banyak penanggahan Alhamdulillah Dari kapan mas jualan? Saya mulai 2016 2016 sampai sekarang ya? Sampai sekarang Alhamdulillah 5 tahun ya mas ya? Di kondisian Harga Rasa Semuanya tetap Insya Allah Alhamdulillah Awal-awal itu jual berapa harganya? Tetap Dari awal sampai sekarang tetap 5 ribu Tetap 5 ribu ya? Gak naik-naik 5 tahun ya? Alhamdulillah mudah-mudahan Jangan naik lah Yang penting kita nyari berkahnya Orang Senang Manfaat Amin Amin Bahkan kalau ada yang Menihinkan cincangnya aja untuk obat Saya persilakan Dengan senang hati Oh gitu Jadi terima pesanan juga mas ya? Iya Terima pesanan Terima pesanan kalau misalnya ada orang Cuma beli cincang aja nih? Boleh Bisa langsung ke masnya ya? Bisa langsung Mas ini berapa lama sih Tahannya tuh Untuk cincangnya sendiri? Gimana? Cincang ini kan kita bikin tuh Pagi Nah itu kan misalnya Kalau mohon maaf nih ya Pernah nggak sih habis misalnya? Oh iya Memang resikonya cincang hijau itu Dia harus habis satu hari Oke Karena kalau nggak habis Dia bermalam nggak tahan Nggak tahan ya? Nggak tahan karena dia Dari bahan alami Kalau sudah bermalam Dia warnanya akan berubah coklat Seperti halnya sayur Sayurannya kalau sudah bermalam Warnanya sudah agak coklat Jadi kalau untuk dikonsumsi Sebenarnya masih bisa Dimasukin kulkas Misalnya untuk dikonsumsi Tapi kalau untuk dijual Sudah tidak menarik lagi Oh gitu Jadi memang Anu ya? Harus press terus Mas ya? Prosesnya pagi bikin Sore harus habis Insya Allah habis Insya Allah Alhamdulillah Tapi rata-rata habis semua Mas ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi ya itulah Suka-citanya orang jualan begitu Seninnya kadang nggak habis Kadang tiba-tiba hujan Itu seninnya orang jualan Orang jualan seperti itu mas ya? Iya betul Tapi kalau misalnya panas banget nih Kayak kemarin tuh Pernah panas banget Di hari Jumat ya? Iya Itu cepat habis lah mas? Alhamdulillah kemarin kita turun Bisa setengah 11 bisa turun Tapi kondernya memang jam berapa Jam 1 udah hujan ya? Ya Alhamdulillah sudah banyak Tapi tetap habis sore Tetap habis sore ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa mas ya ini Alhamdulillah Yang penting disyukuri mas Banyak sedikit disyukuri Banyak sedikit disyukuri? Biar sedikit disyukuri Banyak-banyak juga disyukuri juga Apalagi Banyak lebih disyukuri Alhamdulillah Luar biasa mas ya Mas Gimana? Jadi kan kamarnya tadi awalnya ikut orang nih Ikut apa dalam arti Jualan punya orang ya? Ya Sekarang udah punya sendiri Alhamdulillah Gak ada rencana buka cabang gak mas? Tidak Sebenarnya dulu pernah buka cabang Iya Ada temen yang ingin jualan Saya coba bikinkan Rombok Bikin ke tempat Bisa sampai Tiga cabang waktu itu Ada di Marta Dinata Ada yang di depan Itu perabatan depan Ada Karena Yang jualan sudah pulang ke Jawa Ada yang pulang ke Kalimantan Jadi Kembali lagi sendiri Insya Allah Awalnya Apa Nanti bukan cabang lagi Alhamdulillah Luar biasa Tapi tetap namanya 35 ini mas ya? Tetap 354 Cinca hijau 354 354 itu Artinya besar banget Berarti ya 354 itu Kode Kode keluarga Kode keluarga Iya Biar nanti kalau ada keluarga Biar nanti kalau ada keluarga Oh 354 Oh saudara saya Oh gitu Oh gitu Saya pikir itu angka Berarti itu angka luar biasa itu ya? Oh angka keberhasilan atau tidak? Luar biasa masnya Jadi memang kebiasaan kita Jadi memang kebiasaan kita Biar saya dan keluarga saya Kalau waktunya sholat Istri saya turun untuk gantiin saya Karena memang rumahnya dekat Jadi istri saya yang gantiin turun Saya sholat Setelah selesai sholat Makan Baru turun lagi Nah kebetulan ini tadi kumpul disini Oh jadi ngumpul semua keluarga ini mas ya? Iya alhamdulillah Ini putrinya mas ya? Ini yang kedua Yang kedua? Putri kedua Ini anak saya yang pertama Jadi anak dua mas ya sudah? Anak sudah dua Dan alhamdulillah dari Berjualan cincau ini Untuk kebutuhan sehari-hari tercukupi? Alhamdulillah Ya itu tadi Kita berharap berkahnya dari rezeki itu Sedikit banyak yang penting berkah Ya itu alhamdulillah berkah Mas ada gak sih Trip-tip Atau saran buat orang yang membuka usaha? Oke Untuk yang baru kemula Artinya untuk membuka usaha Pertama harus sabar Pertama orang usaha itu harus sabar Karena Awal dari usaha itu mencari pelanggan Dan Jangan lupa doa Kemudian layani pelanggan dengan sebaik-baiknya Supaya pelanggan memuaskan Dan bisa kembali lagi Gitu Itu saran saya Yang penting harus Banyak sabarnya Banyak bersyukurnya Alhamdulillah Karena suka Suka dukanya Orang jualan itu pasti ada Terutama yang jualan es Pasti ada Misalkan kita habis bikin Ternyata kok hujan Ya itu Itu dukanya Tapi harus Harus tahu bahwa itu adalah takdir dari Allah Dan disyukuri Jangan sampai mencelak Waduh habis bikin kok hujan Jangan Itu cobaan Cobaannya orang jualan begitu Kalau sabar Berapapun nanti Ketika sudah selesai hujannya Turun Ya Rezekinya itulah Disyukuri Bukannya dijadikan Cari jalannya syukur Supaya bisa berkah Ya Mas Kalau belum tahu sih Kalau belum tahu aja sih Kira-kira nih Kalau pas lagi rame nih Kalau pas puasa Omsetnya Pas puasa itu berapa mas ya Omsetnya Ya ada Nampaknya sih Kita memang jualannya Harganya juga Harganya standar Rp. 5.000 Iya Tapi ya Alhamdulillah Bisa Sampai Rp. 600.000-Rp. 700.000 lah Omsetnya Omsetnya mas ya Iya Sekali jualan bisa Rp. 600.000-Rp. 700.000 Pas puasa itu mas ya Pas puasa Kalau untuk hari-hari biasa Bukini ya paling Rp. 500.000 Paling ya Rp. 5.500.000 Atau ya kadang Gak cuma Rp. 400.000 Tapi Alhamdulillah mas ya Alhamdulillah Tetapi syukuri Benar luar biasa mas ya Syukuri Hehehe Mas Kalau Ada gak sih Pernah yang satu orang tuh Belinya banyak Banyak mas ada Ada pernah Pernah paling banyak dia Banyak dia Ada yang beli sampai 15 bungkus 15 bungkus Satu orang Satu orang Itu biasanya Dibagikan ke teman-teman kantornya Oh gitu Iya Pesen dulu Biasanya kan punya nomor saya Mas saya mau pesen 15 Gitu Jadi Satu jam lagi saya ambil Jadi kita Bikinkan Nanti sampai sini Udah selesai Pelangganan mas ya Iya Langganan Langganan ya Udah tau ya pasti Berarti ya Ya pasti tau Nomor saya juga tau Jauh-jauh udah pesen duluan Gitu Apa namanya tadi? Cincau ya? Cincau ya Cincau ya Terus ini Ini susu Susu Gula merah Susu Gula merah Terus satunya lagi nih apa? Ini santan Sampur es Ini santan? Oh kasih sebatu langsung mas ya? Langsung biar awet dia mas Lebih enak mana mas? Kerja seperti ini Atau ikut di perusahaan kan? Sepertinya Lebih enak Usaha sendiri mas Karena Terus terang aja Saya belum pernah kerja Nama orang Jadi dulu emang jualan aja? Dari dulu Memang dari Keluarga dari bapak itu Memang senang usaha Itu ya Jadi Awalnya saya datang ke Balikpapan Itu Bun, Bun Itu memang Dalam rangka Untuk Ngajar ngaji Jadi awalnya saya tuh Guru ngaji Awalnya guru ngaji Saya tuh awalnya guru ngaji disini Ngajar TPA Ngajar Apa Muda-mudi Kemudian ngajar Orang tua juga Kalau malam Gitu 2010 Sampai 2019 Jadi saya jualan itu Hanya untuk Mengisi waktu Awalnya Karena Untuk ngajar itu sendiri Waktunya dari sore Sampai malam Jadi waktu Pagi sampai sore itu Kosong Saya gunakan untuk Untuk jualan Kalau untuk Kerja perusahaan Kerja sama orang Belum pernah Karena memang Ya Belum terbesit sih Angan-angan Untuk kerja sama orang Yang jelas mungkin Ya apa ya Saya orangnya Mungkin Gak suka diatur Sama orang Gak suka diatur Sama orang Ya pengennya Waktunya itu Kita yang atur Karena waktu Kita yang atur Jangan sampai kita Diatur waktu Sama orang Misalkan pagi Pagi Habis subuh Bisa kita gunakan Untuk Baca-baca Quran Ngajar-ngajari Ngaji anak Masih bisa Tapi kalau kerja perusahaan Dia harus Persiapan untuk kerja Jelas itu Ya gitu Penyemangat Sampai jumpa di hidup Sampai jumpa di hidup Sampai jumpa di hidup